Halo, pemirsa J-Cospective edisi Rabu 31 Agustus 2016. Kembali lagi ke hadapan Anda dalam klinik solusi J-Cos. Yang kembali praktek nih, yang kembali praktek. Karena pasien yang mau konsultasi lewat WA di nomor 0856-787-7388 belum ada. Dan yang mau konsultasi di Facebook dan Twitter atau email mungkin akan saya buka malam ini. Oke, klinik solusi J-Cospective kali ini akan berpraktek untuk memberikan solusi bagaimana cara menjaga pembicaraan dari anak-anak muda masa kini. Nah, pemirsa dokter solusi J-Cospective ini punya satu cerita nih. Dimana anak-anak muda, bahkan anak-anak kecil zaman sekarang ini kok bisa banget istilahnya apa namanya memaki, mengumpat dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang kasar. Seperti, ini saya buka aja ya. Seperti, what the fuck. Bahkan menghina you crazy. Kemudian, sebut alat kelamin seperti kontol. Kemudian, tete. Kemudian, titip. Kemudian, apa lagi itu? Apa, binatang atau sebutan lain seperti tai, anjing, babi. Atau kalimat kasar seperti bullshit, bastard, akampret, dan lain-lainnya. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, mungkin itu sudah familiar lah di kalangan anak. Itu kata-kata yang terbilang kasar lah untuk negara yang menganut sopan santun yang sangat tinggi seperti Indonesia ini. Iya, betul. Lalu, bagaimana cara menanggulangi supaya anak-anak muda, anak-anak remaja, anak-anak dan remaja di Indonesia bisa percegah dari ucapan-ucapan kasar. Seperti itu, maka klinik solusi J-COS akan memberikan satu resep G2 kepada para orang tua yang wajib mendengar. Yang wajib mencatat ini resep-resep dari dokter solusi J-COS untuk mengatasi anak-anak dan remaja yang gampang mengeluarkan kata-kata kotor di zaman sekarang ini. Reset pertama. Tolong catat ya. Reset pertama untuk para papa dan mama sekalian ini tolong dicatatkan. Kalau yang menonton ini adalah anak-anak, kasih kesempatan papa dan mama untuk menyaksikan klinik solusi J-COS yang berpraktek untuk memberikan solusi. Gimana caranya supaya anak-anak Anda terhindar dari kalimat-kalimat, mengucapkan kalimat-kalimat yang kasar. Yuk, catat resep yang pertama. Reset pertama dari dokter solusi J-COS adalah berikan satu wejangan, berikan satu penjelasan bahwa kalimat-kalimat yang ada itu yang diucapkan kalau misalkan ketahuan oleh Anda sebagai orang tua itu nggak pantas. Caranya gimana? Caranya gimana? Caranya gimana? Anda harus lebih tahu dari anak-anak Anda tentang kalimat-kalimat kasar yang mungkin terbilang asing bagi sebagian dari para orang tua di Indonesia. Seperti what the fuck, kemudian what the fuck, kemudian fuck you, atau dibalik you fuck, kemudian you crazy, kemudian menghina orang seperti you crazy, dan lain-lain. Lalu lebih tahu artinya apa. Lalu berikan penjelasan bahwa kalimat itu kurang baik. Reset yang kedua dari dokter solusi J-COS. Tanyakan dari mana anak-anak Anda itu bisa mendapatkan kalimat-kalimat, atau bahkan bisa mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu, tanyakan dari mana sumbernya, dan kok bisa? Jadi harus ada, tidak hanya orang tua yang menjelaskan, tapi anak juga wajib memberikan penjelasan. Ini dari mana kok bisa dapat kata-kata yang kotor-kotor seperti ini? Apakah dari faktor pergaulan kah? Dari TV kah? Dari internet kah? Dari video games kah? Nah ini jadi si anak wajib menjelaskan kepada orang tuanya. Gimana kok bisa sih kamu dapatkan apa anak-anak? Itu dapat kalimat-kalimat yang kurang pantas tersebut. Reset ketiga. Sesudah dimintakan penjelasan kepada anak. Sesudah orang tua mencari tahu dan kemudian menjelaskan kepada anak. Dan anak juga memberikan penjelasan dari mana dia dapat kata-kata tersebut. Reset yang ketiga adalah Reset yang ketiga adalah bekali anak Anda dengan pendidikan moral yang kuat. Ini penting. Kenapa? Karena moralitas kebanyakan anak-anak muda zaman sekarang ini sudah jatuh, sudah kotor, dan sudah rusak. Reset yang ketiga adalah berikan pendidikan moral dengan moral yang kuat pada anak Anda. Contohnya apa? Contohnya seperti apa? Berikan teladan dan contoh yang baik di depan anak Anda. Karena apa? Keluarga adalah lembaga pendidikan yang paling fundamental bagi sang anak. Keanak pemirsa, saya mendengar satu lagu dari Last Day Production, judulnya tipikal anak muda Indonesia. Dan disitu saya membenarkan bahwa dulu orang tua yang menjadi panutan. Kalau sekarang, apa yang dilihat oleh anak-anak dan remaja muda Indonesia di TV, di internet, di video game. Yang menjadi panutan dan bahkan meniru loh. Dan bahkan meniru. Nah, resep yang keempat dari dokter solusi Jekos untuk para orang tua di Indonesia supaya untuk mencegah anak-anak Anda mengeluarkan kalimat-kalimat kotor yang tidak pantas baik itu tanpa sepengetahuan Anda sebagai orang tua maupun sepengetahuan Anda sebagai orang tua adalah dengan kembali memposisikan Anda sebagai orang tua sebagai role model terbaik atau the best role model untuk sang anak. Caranya gimana? Ya, tunjukkan teladan-teladan yang positif. Tunjukkan role model yang positif. Ya, misalkan dengan banyak mengucapkan kalimat-kalimat yang santun, kalimat-kalimat yang bagus. Kalau misalkan mau mengkritisi sesuatu atau pengen mengungkap atau pengen memperbaiki sesuatu dengan kalimat, ya gunakan ya bisa dengan kalimat-kalimat yang baik atau dengan perasaan yang baik tanpa ada perasaan kesal, marah yang berlebihan. Marah boleh, marah itu manusiawi, tapi gunakan kata-kata yang baik pada saat marah. Misalkan, atau mungkin nada marahnya bisa diperhalus. Bisa, tapi tetap tegas. Itu wajib. Resep yang kelima, ya itu tadi. Tegas dan wajib memberi tahu batasan-batasan kepada anak bagi Anda sebagai orang tua untuk ya inilah, apa istilahnya tuh, mendapatkan berbagai informasi-informasi yang didapat dari TV, internet, maupun di pergaulan harus memberikan batasan. Misalkan gini, kalau misalkan apa yang kamu, misalkan apa yang, bilang saja ke anak gini, apa yang tidak pantas, apa yang tidak baik, itu jangan ditiru. Kamu harus, nah bagaimana caranya supaya anak bisa memberikan, menerapkan filtrasi atau penyaringan, ya tentu harus dimulai dari orang tuanya itu sendiri. Nah, ini yang paling penting. Nah, itu tadi 5 resep dokter dari dokter solusi Jekos, itu tolong dicatat ya, 5 resep tadi. Saya nggak akan mengulang lagi resepnya. Tolong dicatat ya, tolong dicatat 5 resep untuk para orang tua, untuk para orang tua supaya gimana caranya mencegah, mencegah anak-anak remaja dan muda di Indonesia ini untuk mengeluarkan kalimat-kalimat yang kasar. Baik itu sepengetahuan atau tanpa sepengetahuan Anda sebagai orang tua. Nah, itu tadi 5 resepnya, tolong dicatat. Karena resep tadi juga sekaligus merupakan solusi dari bagaimana dari bagaimana anak-anak Anda ini perhindar dari mengucapkan kata-kata yang kasar. Mungkin solusi dari saya ada, mungkin beberapa obat mujarab alias solusi yang 90% terbaik yang bisa saya berikan untuk para orang tua. Mungkin solusi yang pertama, mungkin itu tadi 5 resep tadi, jangan lupa dicatat ya. Ini saya berikan satu obat, berikan beberapa obat mujarab ya. Yang pertama, yang pertama obat mujarab dari klinik solusi Jekos untuk para orang tua agar gimana caranya supaya tidak mengizinkan atau bahkan tidak memperkenankan anak-anak dan anak-anaknya yang masih kecil dan remaja ini mengeluarkan kalimat-kalimat yang kasar pada saat berbicara baik itu dengan sepengetahuan atau tanpa sepengetahuan Anda sebagai orang tua. Yang pertama mungkin, terapkan batasan-batasan apa yang pantas dan tidak pantas bagi si anak untuk dilihat, diakses, dan ditiru. Baik itu dari TV, internet, maupun pergawal. Jadi misalkan gini, batasannya, misalkan anak tidak boleh nonton tayangan seperti film-film yang khusus orang dewasa atau mungkin menyaksikan tayangan-tayangan seperti senetron yang bukan untuk umur di bawah 13 tahun atau film-film dewasa bagi mereka yang berada di bawah 18 tahun. Nah ini, kalau bisa sih, ya temani si anak yang masih muda dan remaja ini yang masih kecil dan remaja ini dalam menonton TV dan kemudian berikan penjelasan atas mana yang pantas dan mana yang tidak pantas untuk ditirukan. Kan di film-film Hollywood misalkan kalimat-kalimat yang kurang berkenan ini kan disensor disensor ya kan tapi yang tidak disensornya ada beredar melalui DVD bajakan misalkan atau mungkin bisa dilihat di internet beritahu ada kata-kata yang tidak pantas disitu jadi jangan ditiru. Jadi lebih banyak berkomunikasi lah sambil memberikan batasan-batasan atas apa yang dilihat, diakses, didengar dan didengar oleh si anak baik itu dari TV, internet maupun pergaulan dan juga arahkan anak kepada pergaulan yang positif misalkan kayak model mama saya lah bergaulnya dengan mereka-mereka yang cerdas mereka yang rajin belajar mereka yang berprestasi mereka yang punya kualitas gitu loh nah ini bisa diarahkan seperti itu lebih baik punya sedikit teman tapi teman-temannya ini berprestasi yang baik berkualitas cerdas rajin belajar dan sangat-sangat beradab dan humanis plus juga sopan santunnya kuat ketimbang banyak teman tapi kebanyakan temannya jaga julan gak jelas nah itu yang nah itu solusi yang pertama dan insyaallah 90% mujarab obat pertamanya itu obat yang paling mujarab yang bisa saya kasih dan yang obat mujarab yang terakhir adalah anda sebagai orang tua wajib kembali memposisikan diri anda sebagai role model yang pantas untuk diterima oleh anak caranya gimana? ya tadi ya tadi apa? berikan contoh dan teladan yang baik kepada sang anak supaya sang anak ini bisa meniru yang baik-baiknya dari orang tua sembari mungkin sambil kembali menjadi role model apa? sambil kembali menjadi role model juga tetap memberikan satu wejangan-wejangan dan apa? batasan-batasan batasan-batasan gitu terkait dengan pergaulannya mana pergaulannya yang gak baik jangan didekati tapi dijauhi mana pergaulan yang baik jangan dijauhi tapi didekati gitu ya banyak lah pembatasan-batasan yang bisa dilakukan oleh anda sebagai orang tua dengan apa namanya lebih banyak menekankan kepada pendekatan persuasif pendekatan preventif dengan cara yang humanis itu mungkin akan ngenak untuk si anak obat mujarat yang ketiga yang saya bisa kasih untuk anda dari klinik solusi Jekos adalah adalah apa ya kalau saya boleh bilang kalau saya boleh bilang ya si anak ya ajarkan bagaimana si anak untuk bisa mengendalikan diri dari mengucapkan kalimat-kalimat yang kasar baik itu sepengetahuan atau tanpa sepengetahuan anda sebagai orang tua anak harus bisa diajarkan untuk mengendalikan diri dan bisa mengawasi dirinya sendiri dan bisa menyaring mana yang ajarkan untuk bagaimana menyaring dan memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk si anak tentunya semua bersumber dari anda sebagai orang tua dan itu tadi itu tadi adalah klinik solusi dan itu tadi lima resep dan tiga obat ujarat yang insya Allah 90% efektif untuk gimana caranya mencegah anak-anak dan remaja di Indonesia yang tidak menjadi tanggung hanya dengan mengucapkan hanya dengan menghindari untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor dan kasar dan lias tidak pantas untuk diucapkan di dalam keadaan apapun baik itu sepengetahuan anda sebagai orang tua maupun tidak sepengetahuan anda sebagai orang tua maka dengan berakhirnya praktek dari klinik solusi J-COS yang yang berpraktek agar yang berpraktek bagaimana cara mengurangi bagaimana cara supaya anak tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak pantas dan kasar alias tidak alias tidak etis dalam berbicara dikadan apapun juga sekaligus mengakhiri kepersamaan kita dalam rangkaian J-COS Faktif edisi Rabu 31 Agustus 2016 nanti kembali klinik solusi J-COS yang akan berpraktek pada hari Jumat tanggal 2 September 2016 dengan dengan topik yang berbeda nantinya oleh karena itu jangan lupa subscribe channel youtube saya James Clansman oh iya ini kalau pemirsa ingin berkonsultasi di klinik solusi J-COS boleh banget caranya gampang banget tinggal telepon SMS atau WA ke nomor saya nomornya catat ya 0856 787 7388 0856 787 7388 itu itu tarif konsultasinya adalah tarif konsultasinya sesuai dengan pulsa yang Anda pakai untuk telepon dan SMS saya atau WA ke saya itu sudah merupakan bayaran dari konsultasi Anda kepada saya dan Pak dan klinik solusi J-COS ini praktek setiap hari dari pukul 5 pagi sampai dengan pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat secara offline secara offline lewat telepon SMS dan juga WA melayani konsultasi seputar kehidupan rumah tangga pasangan suami istri masalah anak-anak dan remaja kemudian juga masalah karir atau pekerjaan percintaan atau asmara dan masalah-masalah personal lain yang setidak-tidaknya saya bisa memberikan solusi 90% mujarat 10% itu jalan dari Allah ya kalau mau Pak konsultasi online dengan saya di klinik solusi J-COS boleh banget tinggal tinggal ini aja post ke FB saya James Kroen Smith Shaving dan twitter di jcos j-c-o-s underscore shaving s-c-h-e-c-i-n-g jadi tinggal konsultasi ada mention apa masalahnya apa masalahnya nanti insyaallah saya memberikan solusinya yang 90% mujarat dan sekali lagi prakteknya setiap hari dari Senin sampai Ahad dari pukul 5 pagi sampai dengan pukul 1 dini hari waktu Indonesia secara offline maupun online dan praktek solusi J-COS vlognya akan kembali lagi pada hari akan berpraktek kembali pada hari Jumat tanggal 2 September 2016 dan praktek berikutnya lagi pada hari Ahad 4 September praktek berikutnya akan hadir pada hari Senin pada hari Ahad dan Senin 4 dan 5 September 2016 untuk kali ini untuk kali ini saya cukupkan J-COS Pektif Rabu 31 Augustus 2016 terus saksikan tayangan-tayangan TKRI Saluran 61 Bangsa dan subscribe channel Youtube saya James Krensmit Shipping kalau pengen melihat J-COS Pektif yang lain dan jangan lupa subscribe channel Youtube cari Last Day Productions kalau pengen melihat lagu tipikal anak muda Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan karena itu saya akhiri J-COS Pektif kali ini selamat malam selamat peristirahat dan sampai jumpa Dika Sampai jumpa